Dengan mengendarai otopet yang dilengkapi helm serta kacamata, sejumlah personil polisi wanita atau polwan berangkat dari Mapolres Probolinggo kota menuju sejumlah tempat keramaian. Salah satu sasarannya adalah alun-alun kota Probolinggo. Para polwan ini lantas merazia warga dan pengguna jalan yang kebetulan bersantai di jantung kota. Sejumlah warga yang tidak mengenakan masker pun menjadi sasaran. Mereka kena sanksi berupa harus membaca Pancasila di ruang terbuka. Sontak aksi ini membuat warga kelabakan. Mereka tak menyangka harus membaca Pancasila secara tiba-tiba. Usai membaca Pancasila dengan terbata-bata, mereka diberi masker gratis dan diminta agar dikenakan setiap saat. Sementara warga yang kedapatan memakai masker diberi hadiah berupa sekuntum bunga sebagai bentuk penghargaan. Selanjutnya, razia masker digelar di tempat keramaian lain seperti taman kota dan pusat perbelanjaan. Razia masker ini digelar untuk memastikan protokol kesehatan benar-benar dipatuhi oleh masyarakat. Selain itu, untuk memeriahkan hari ulang tahun polwan ke-72. Polwan memakai otopet dari ini, terus bagi-bagi masker. Polwan inginnya ya, supaya masyarakat Probolinggo lebih disiplin. Kita mengimplementisikan INPRES 06 tahun 2020. Mendisiplinkan masyarakat, khususnya kota Probolinggo, untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, terutama memakai karakter. Diharapkan razia masker ini dapat menekan penyebaran COVID-19 di kota Probolinggo. Disebutkan bahwa masker bisa mencegah penyebaran COVID-19 hingga 70 persen. Tim Liputan Kompas TV Probolinggo, Jawa Timur